Welcome back to my youtube channel Baik terima kasih teman-teman Yang udah setia nonton youtube channel aku Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini Jangan lupa didukung dengan cara like, komen, dan subscribe Dan bagi teman-teman yang pengen aku nge-review apa Kalian bisa komen di bawah ya Video kali ini aku mau nge-review Terkait komentar yang masuk di kolom Atau di video aku Yang ini terkait Penggunaan skin care Khususnya serum brightening glow VS serum AHBHA Disini ada masuk dari Ririn Setiani Dia mengatakan Mbak untuk mukaku yang cocok itu Pake serum yang mana? Karena aku ada 2 review Mulai dari serum glow dan serum AHBHA Disini kendalanya dia Dia ketahui adalah Pori-porinya besar dan ada flag hitam sedikit Baik kita harus tau dulu nih Flag hitamnya karena apa Dan pori-pori besarnya Apakah sudah dari lama terjadi Atau baru-baru saja? Karena untuk mengenali Jadi kendala kulit dari teman-teman semua itu perlu dilakukan ya Sebelum kita memberikan skin care yang sesuai dengan jenis kulit kalian Jika pori-porinya besar dan juga ada flag hitam Ini sepertinya kasusnya juga cukup berat ya Karena selain pori-pori yang gampang masuk kotoran di kulit wajah Baik itu kotoran debu Ataupun kotoran bekas-bekas bedak setiap hari digunakan Atau juga flag hitam yang bisa jadi Karena fakturnya itu tidak menggunakan sunscreen Atau akibat ketika menggunakan skin care tapi gak cocok Dan menggunakan sunscreen yang tidak mengandung SPF Dan kemudian juga bisa jadi karena Noda hitam yang muncul akibat dari sering memencet-mencet kulit ketika masih ada jerawat Ini kita gak bisa ya ngasih tau di dalam format langsung saat ini cocoknya gini-gini Langsung serum yang mana Tetapi karendian itu perlu ngasih lihatkan dulu nih kulitnya Kondisi kulitnya dari kamera belakang untuk kirim ke beauty konsultan Seperti apa kendalanya Dan seberapa besar tingkat kepori-poriannya yang besar di wajah itu Dan untuk flag hitamnya seperti apa Jadi harus dilihat kembali atau bisa dievaluasi Untuk mengetahui wajah dari karendian ini sendiri Yang perlu aku bisa bagikan dari kasus mungkin pori-pori wajah besar dan juga dari flag hitam Biasanya kalau tidak ada jerawat untuk kasus flag hitam itu kita bisa mencocokkan menggunakan serum brightening glow Dan dengan catatan kulitnya normal ya Maksudnya tidak ada jerawat, tidak ada bekas-bekas pori-pori Mungkin yang terbuka terus bikin komedo Nah itu juga gak boleh menggunakan radiant glow Karena yang perlu kita ketahui radiant glow ini bisa bikin kulit kita semakin terlihat glow Atau semakin lembab gitu ya teman-teman Jadi kalau misalnya kulitnya udah pusam, jerawatnya banyak Terus pori-porinya juga banyak di pori-pori dengan komedo Disertai gitu Jadi rata-rata untuk kasus misalnya kendalanya gitu Tetapi pengennya glow gitu Atau dia menggunakan resep sendiri karena tertarik dengan brand brightening glow Tetapi tidak diketahui hasilnya ketika dia menggunakan brightening glow Dengan tidak konsultasi terus beli gitu aja Bisa jadi kulitnya tambah pusam dan timbul jerawat yang lebih banyak Dan lebih parahnya lagi adalah kulitnya lebih cenderung berminyaknya berlebih Nah pasti teman-teman gak mau kayak gitu kan Jadi harus sesuai dengan kulit ya Jadi tidak bisa meminta resep sendiri kepada beauty konsultan Atau kalian beli secara bebas gitu Jadi makanya sebelum membeli itu Kalian harus mengkonsultasikan diri kalian untuk kendala wajah Kan untuk kasus pori-pori Sebelumnya juga harus menggunakan krim apa sih Kak Kalau misalnya ada pori-pori di wajah Terus pengennya serum gitu Nah teman-teman harus perlu garis bawah juga ya Serum itu adalah penunjang atau skincare yang hanya sekedar mendukung keberhasilan perawatan Atau skincare rutin kalian sehari-hari Karena pada dasarnya yang utama itu adalah Tiga basic dari skincare yang utama yang perlu kalian gunakan Di luar dari menggunakan serum Yang pertama adalah facial wash, sunscreen, dan krim malam Jadi untuk Kak A yang ada di komen di bawah ini Yang video yang aku maksudkan tadi Harus diketahui apakah sudah sesuai dengan jawaban yang aku sebutkan tadi Baik terima kasih udah komen di youtube aku Nah bagi teman-teman yang pengen aku nge-review apa lagi Kalian silahkan komen di bawah Dan terima kasih sudah soan ke youtube aku Dan semoga kalian sehat selalu Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye